Langgung jawab dan attitude itu lebih penting daripada teknis yang kita pelajari selama ini. Awalnya buat jadi colorist sebelumnya belum colorist dulu. Awalnya saya bekerja awalnya dari editor. Posisi dari situ ada peluang baru lagi dimana saya bisa bantuin di bagian visual effect. Nah dari visual effect itu sendiri terjun lah kemudian kita jalan ke job. Jogja Asia Network Film Festival. Nah dari situ kemudian saya ketemu dengan Mas Pulung. Nah disitu jadi ada peluang untuk masuk ke industri colorist. Kita bertemu dengan beberapa orang yang punya minat yang sama. Yang kedua kita harus jalan dengan beberapa sutradara, produser, DOP. Nah disitu kita diskusi bareng dan bikin color bareng disitu. Mungkin yang kalian tau cuma gelap sama terang. Tapi posisinya ketika ada di industri ini kita duduk bareng disitu dengan DOP, Sreda, dan produser. Kita pengen bikin sesuatu yang sesuai dengan isi alur cerita disitu. Kita harus tau yang namanya color harmony sebenarnya. Bagaimana warna itu bisa ada dalam lingkaran warna itu sendiri. Bagaimana kita bisa menyesuaikan yang pertama tuh harus tau naturalnya dulu. Dari kehidupan kita sendiri warna hijau ya tetap hijau, warna kulitnya seperti apa. Setelah kita bisa memahaminya itu baru kita ngomongin tentang sense disitu. Kita tambahin sedikit ke kuning, tapi sedikit ke biru. Nah disitu yang akan menambahkan mood dalam cerita. Dimana kita akan bisa ngerasain itu sedih, dimana kita bisa ngerasain itu seneng. Bagaimana ini dengan suasana lebih gelap, mungkin cahaya akan terlihat mukanya terang setengah gitu separuh aja. Jalan ceritanya itu akan jadi lebih terbangun ketika kita bisa memposisikan color sebagai pendukung visual storytelling gitu. Seorang colorist harus mampu juga peka dalam situasi dramaturgi yang ada dalam sebuah cerita. Ketika grading kita gak bisa hanya melihat ini gambar ini terang, oh ini suasana yang sedih atau keluarga gak hanya sekedar itu. Tapi kita harus memahami juga gestur dari pelaku talentnya sendiri, ini keadaan seperti apa. Misalkan ada contoh adegan mata bergerak ke kanan, ke kiri atau dia hanya stuck di depan. Itu udah mengatur sisi dramatik dalam cerita. Nah ketika itu kita harus respon, oh ini sudut pandangnya ini lebih ke mata nih. Kita harus kuatin matanya di sini, gelapin di sekitarnya. Atau mungkin gestur ketika dia diem aja tapi melihat ke samping. Nah justru kita harus tahu spot lighting juga, aturan lighting sendiri. Dimana itu akan membangun fokus penonton ke dalam sebuah cerita. Jadi awal dari colorist sendiri, kebanyakan orang mulai dari fotografi. Kemudian ada juga yang mulai dari ternyata dia desain ataupun seni, bahkan seni lukis. Nah penting teknik kamera itu sangat penting banget ketika kita menggunakan kamera DSLR, ini dengan color space apa, dengan area Alexa itu dia punya color space sendiri. Red sendiri dia punya susunan RAW yang sangat banyak. Nah itu akan memahami kita untuk bisa lebih mudah dalam grading. Paling penting juga kita harus memahami juga tentang color teori. Terus kita harus tahu tentang workflow dari post production. Awalnya saya udah harus terima yang namanya mood board. Ketika ada film, kita selalu akan adakan tes kamera dulu. Kita bikin sebuah reiki dengan menggunakan telan, menggunakan wardrobe yang sama, set yang sama. Nah itu kita bisa bangun warna di situ. Ketika nanti di grading kita udah tahu nih warnanya seperti apa. Kita bikin dulu baru mereka mulai syuting. Gue pengen jadi colorist memang dari awal dari film. Karena posisi di film sendiri banyak hal yang gue bisa pelajarin di situ. Kita selalu akan menerima file baru, settingan baru, kemudian gambar baru. Dan yang itu juga yang bikin kita bisa menemukan hal-hal baru di situ. Untuk jadi colorist tentunya kita harus punya referensi yang banyak. Nonton bioskop, nonton TV. Itu buat kita memahami, oh ini warna tuh kayak gini. Kemudian kita juga harus gak menutup kemungkinan belajar buat foto-foto yang lama. Melihat foto-foto zaman dahulu dan sebagainya. Karena itu membantu kita juga untuk bikin warna-warna masa lampau. Kita harus belajar juga tentang kamera. Jadi gak terus kita ngerjain di belakang tapi gak bisa megang kamera. Kita juga harus bisa moto, kita juga harus bisa bikin video. Nah posisi di situ akan lebih mudah kita untuk memahami tentang color. Kemudian jangan lupa attitude karena itu yang paling penting. Orang bisa grading tapi dia gak punya attitude sama aja dia gak bisa berbicara atau berdiskusi dengan orang sekitarnya. Karena kita gak kerja sendiri, kita kerja bareng. Langgung jawab dan attitude itu lebih penting. Daripada teknis yang kita pelajari selama ini. Seberapa kamu pengen sesuatu? Kejarlah itu. Tonton trendsetter episode lainnya di channel youtube Lidik ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.